Hai assalamualaikum salam sehat bro Anda pertanyaan dari balis lain kalau tidak salah Bang saya kok bingung berapa volt besarnya baterai 18650 saya cek 20% 4,2 volt terus 100% 5 volt saya punya lima baterai semuanya begitu terus akan saya charger dengan menggunakan BMS1S gimana caranya tolong dibahas bentar Bang saya sudah pesan BMS dan XL4015 dan masih banyak lagi Oke akan saya jelaskan khusus pertanyaan ini mudah-mudahan ini mewakili bagi kalian yang belum memahami juga dan kesalahan dari pertanyaan ini sekalian akan saya terangkan secara teori maksudnya persentase dalam pengukuran lithium misalkan dalam powerbank Oke kita mulai saja jadi kesalahan pertanyaannya dari balis lain ini yaitu pertama masalah besar persentase dalam pencargeran BMS khususnya lithium 18650 yaitu pada saat dicek 20% tegangan 4,2 volt 100% tegangan 5 volt ini salah bro jadi ini sekarang saya bicara khusus lithium secara teori saja lithium itu tegangan terkecil umumnya di 2,6 volt tegangan terbesar di 4,2 volt jadi tidak mungkin 5 volt kemungkinan meternya yang rusak atau salah mengukur Oke akan saya jelaskan masalah persentase yaitu yang seperti kalian ketahui lithium tegangannya antara 4,2 sampai 2,6 volt jadi bila ada penunjukan persentase pada saat 0% ini menunjukkan tegangan 2,6 volt 100% menunjukkan 4,2 volt nanti kita hubungkan dengan kapasitas dari baterai baterai jadi ini maksudnya kita kurang saja selisih tegangannya 4,2 dikurang 2,6 Hai didapat 1,6 volt dari sini kita bisa menghitung kenaikan per satu persen jadi ini benar satu benar kenaikan per satu persen per satu persen saya tulis saja per terlihat satu persen perhitungannya 1,6 volt dibagi 100 ini dapat sekitar 0,016 volt atau 16 mili volt jadi bila baterai menunjukkan misalkan misalkan lima misalkan satu persen jadi dari rumus ini misalkan satu persen artinya tegangan baterai litiumnya 2,6 ditambah 16 mili volt ini didapat 2,616 volt bila 50% mudahnya tinggal dibagi 2 2,6 ditambah 1,6 dibagi 2 ini dapat 0,8 3,4 volt dan 100% tentunya 4,2 volt lalu hubungannya dengan kapasitas saya contohkan saja dengan powerbank ini powerbank 20.000 mAh saya kalau kita baca terlihat tertulis 76 persen atau agar kalian tidak bingung saya tulis contoh saja agar tidak bingung misal ada powerbank atau litium 0-100% itu kapasitasnya agar mudah kalian memahaminya 1000 mAh ini artinya bila display menunjukkan 50% tinggal kalau kalian bagi saja sekitar 1000 dibagi 2 500 mili AH atau bila 50% tegangannya kalian lihat tegangannya 3,4 volt jadi tergantung dari kapasitas baterainya pahamnya bro misalkan ini tadi didapat ini kapasitas 20.000 mAh dan terukur 76 persen jadi powerbank ini sisanya berapa mili AH jadi 20.000 mAh sama dengan 100 persen dan 0 mAh artinya 0 persen bila ditertulis 76 persen ini artinya cara menghitungnya 20.000 mAh dibagi 100 dikali 76 ini didapat sekitar 0 nolnya dicoret 207 x 276 21 14 152 didapat sekitar 15 200 mAh terlihat rupi jadi powerbank ini dilakukan penunjukkan sekali penunjukkan bila penunjukkan level 200 MAH jadi bisa mencharger 360kan後 bila handphone kalian 5000 mAh baterainya dan ini kalau kita ukur tegangannya kira-kira perhitungannya sama seperti ini paham bro maksudnya persentase dalam litium atau power bank perhitungannya seperti ini yang dilihat adalah tegangannya jadi kapasitasnya kita harus menghitung secara teori jadi bila powerbank 50% artinya sisanya tinggal separuhnya 10.000 paham bro bila powerbank 20.000 mili AH bila terbaca 50% maka sisa kapasitasnya 10.000 mili AH dan bila kita ukur tegangannya 3,4 volt saya rasa sudah tidak ada lagi oh ya masalah charger menggunakan 4015 ingat kalian kalau beli modul harus mempunyai dua buah potensiometer satu bisa mengatur tegangan satu bisa mengatur CC kemudian tadi pertanyaannya masalah pemasangan powerbank BMS 1S seperti ini ini sengaja saya menggunakan BMS yang menurut tokonya ini maksimum 15 Amper dan ingat kalian terhatikan apa bedanya dengan tp4056 perbedaan utamanya itu pada saat mencharger Oh sebelumnya saya cara pemasangannya cara pemasangannya untuk BMS 1S yang tadi ditanyakan misalkan ini baterai saya gambar saja agar jelas ini negatifnya ini positif jadi kalau modul ini terbaca ada B plus masuk ke positif B minus masuk ke negatif baterai kemudian disini pasti ada B plus dan B minus ini modul BMS jadi untuk mencharger bisa dari sini dan untuk beban kalian ambil seperti ini jadi ini B plus yang merah terlihat ini B plus B minus biasanya tertulis seperti itu dan ini B plus B minus kemudian untuk mencharger besar tegangannya biasanya yang ditanyakan itu ini khusus BMS dan ini saya jawab berdasarkan pengalaman seperti umumnya modul-modul ini menggunakan IC controller ini tipenya DW01 DW01 itu spesifikasinya sebetulnya maksimum bisa 10 volt tapi agar aman dan dari pengalaman kalian menggunakan tegangan input satu jangan melebihi 5 volt jadi maksimum 5 volt dan agar aman lagi usahakan perhitungannya maksimum 4,85 volt saja ini saya jawab berdasarkan pengalaman saja jadi kalau kalian menggunakan BMS 2S tegangan maksimum yang kalian menggunakan 2 dikali 4,85 ini maksimum untuk minimumnya sebesar tegangan sebesar tegangan cutoff 2 dikali 4,2 bila BMS 3S sama maksimumnya 3 dikali 4,85 minimumnya 3 dikali 4,2 ini untuk penggunaan tegangan di P positif dan P negatif seperti ini P negatif jadi ini saya jawab berdasarkan pengalaman kemudian bedanya ini bedanya dengan BMS ini seringkali saya katakan di video-video saya sebelumnya bahwa modul charger yang paling aman adalah menggunakan TP4056 artinya dalam mencharger besar arus dibatasi sebesar 1 ampere sedangkan ini tergantung dari input yang kita gunakan jadi saran saya kalau BMS minimum 4,2 itu wajib maksimumnya diusahakan jadi dengan patokan 4,85 jadi bila kalian menggunakan input menggunakan 4015 seperti ini usahakan set tegangan seperti yang saya tunjukkan ini paham ya bro Oke saya tunjukkan saja saya sedang mencoba ini dan ingat bila diparalel tidak masalah ini 3000 mili AH ini 2000 mili AH yang akan saya contohkan saya akan menggunakan tegangan 4,2 persis sesuai tegangan minimum dan set saya set besar arusa 1 ampere kalian perhatikan ini tegangan 4,2 saya charger kalian perhatikan ini positif jangan sampai terbalik perhatikan akan saya charger besar arus 1 ampere tegangan drop Oke kalian perhatikan ini kalian pahami saja sendiri misalkan sumber ke tegangan kita mempunyai kemampuan 2 ampere saya set 2 ampere Oke sudah saya set 2 ampere kemudian kita charger lagi kalian perhatikan maka besar arus charger untuk dua baterai ini sebesar 2 ampere kemudian saya set 3 ampere saya set 3 ampere kalian perhatikan yang penting bedanya dan pahami Oke sudah 3 ampere saya coba charger arusnya 2,6 ampere artinya bila menggunakan tegangan input 4,2 volt maka arus charger charger maksimum sekarang ini 2,5 dan besar arus tentunya akan turun terus hingga full kemudian yang kalian perhatikan ini harus sekitar 2,6 saya matikan dahulu kemudian tegangan saya naikkan sebesar 0,1 volt saja artinya 4,3 4,3 kalian perhatikan bedanya besar arus yang tadi saya nyalakan tentunya arus naik sekitar 400 miliampere ini untuk ini kesimpulannya tegangan naik 0,1 besar arus naik sampai 400 miliampere untuk contoh ini artinya tegangan input sangat mempengaruhi sekali besar arus charger tentunya tergantung kemampuan dari input yang kalian gunakan paham ya bro prinsipnya sebetulah bebas tapi amannya kalian gunakan ini maksimumnya ini kalau kita set sampai 4,85 arusnya bisa mencapai 5 ampere tapi tidak saya sarankan tidak ada lagi perbedaannya sudah Oke saya rasa cukup terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati